Oke Gas, Oke Gas, Tambah Dua Torang Gas Oke Gas, Oke Gas, Tambah Dua Torang Gas Intro Saudara Prabowo Subianto adalah satu-satunya calon presiden dalam Pilpres 2024 yang memiliki latar belakang militer. Pengalamannya di politik dan pemerintahan merentang sejak era kepemimpinan Soeharto. Berikut kisah perjalanan Prabowo Subianto dalam Jejak Kadida. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa rakyat kami untuk rakyat Indonesia. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo dilahirkan di Jakarta 17 Oktober 1951. Sang ibu adalah Dora Mari Sigar dan sang ayah Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang pakar ekonomi di era Presiden Soekarno. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan bernama Bintia Ningsih dan Mairani Ekoati, serta seorang adik laki-laki Hasim Joyo Hadikusumo. Prabowo menghabiskan masa kecil lebih banyak di luar negeri mengikuti perjalanan kedua orang tuanya. Pada usia lima tahun, Prabowo mulai bersekolah di Sekolah Sumbansi, Jakarta. Selanjutnya, Prabowo berpindah-pindah sekolah di beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Swiss, dan terakhir. Menyelesaikan pendidikan menengah di The American School London, Inggris pada 1969, hingga akhirnya kembali ke Indonesia. Pada tahun 1970, Prabowo mendaftarkan diri ke Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974. Dua tahun berselang, dirinya diberi tugas sebagai Komandan Reton pada Komando Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yudha Kopasanda, dan ditugaskan dalam Operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Prabowo kemudian melanjutkan pendidikan militernya di The Military Free Fall School John F. Kennedy Special Warfare Center and School dan Special Force Officer Fort Benning Amerika Serikat pada tahun 1981. Ia juga melanjutkan pendidikan anti-teror di Grand School Group 9, Jerman Barat. Kembali ke Indonesia, Prabowo menikahi Siti Hediati Hariyadi Soeharto atau Titi Soeharto pada 8 Mei 1983. Titi merupakan anak keempat dari Presiden Soeharto. Dari pernikahan tersebut, Prabowo dan Titi dikaruniai seorang putra, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadi Kusumo atau Didit Hedi Prasetyo pada tahun 1984. Pernikahan Prabowo dan Titi Soeharto berakhir ketika memutuskan berpisah pada tahun 1998. Karir militer Prabowo terus meningkat. Pada tahun 1995, ia diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan Pakat Mayor Jenderal. Tiga tahun kemudian, Maret 1998, Prabowo dilantik sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Setelah Soeharto lengser dari jabatan Presiden pada Mei 1998, Prabowo kemudian dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staff dan Komando Abri. Perjalanan politik Prabowo-Subianto dimulai pada 2004 ketika bergabung dengan Partai Golkar dan mengikuti konvensi calon presiden. Kemudian Prabowo bersama adiknya, Hasim Joyo Hadi Kusumo, Fadlizon, serta Muhdi PR, mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, pada 6 Februari 2008. Pada 9 Mei 2008, Prabowo-Subianto memutuskan masuk ke Mursa Pilpres 2009 menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri yang didukung Gerindra, PDIP, dan beberapa partai lainnya. Pasangan Megawati dan Prabowo kalah dari pasangan SB dan Budiono yang melanjutkan masa pemerintahannya pada 2009 hingga 2014. Prabowo mencalonkan diri kembali sebagai presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Pencalonan keduanya kembali menelan kekalahan dari pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Prabowo kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Kali ini berpasangan dengan Sandiaga Unum. Prabowo-Sandiaga kalah melawan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang menjabat pada periode 2019-2024. Berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Pada 23 Oktober 2019, Prabowo ditunjuk dan dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Prabowo Subianto kembali berlaga dalam pemilihan presiden 2024. Pada 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum secara resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024. Merdeka! 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 In Asia Maju! In Asia Maju! Atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Semua penghitungan semua lembaga survei termasuk lembaga-lembaga yang berada di fiak-fiak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali puteran. Saya bersama Mas Gibran berpesan menyampaikan, walaupun kita bersyukur kita tidak boleh kita tidak boleh sombong kita tidak boleh jumawak, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo Gibran dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. kami akan menjadi presiden, wakil presiden dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama Saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, seluruh rakyat Indonesia, akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, rakyat yang menentukan, rakyat yang memutuskan, rakyat berhak untuk mendapat pemimpin yang dikendaki oleh rakyat Indonesia. terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax